Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 dokter umum, 1 apotekar, 2 perawat, dan 2 relawan umum Mereka akan diberangkatkan pada hari Rabu dengan jadwal penerbangan sore hari dari Banjarmasin menuju Lombok Tim medis tersebut juga akan membawa bantuan logistik berupa obat-obatan bantuan dari Dinas Kesehatan Rencananya mereka akan membawa 2.000 ampul yang terdiri dari alat kesehatan, obat injeksi, cairan, obat luar, dan obat ringan Direncanakan selama 1 minggu, tim medis PMI Tabalong akan membantu para korban Nantinya penempatan tim medis sesuai arahan dari PMI NTB Dan dokter spesialis ortopedi ditempatkan di rumah sakit tempat penindakan Jadi nanti di sana untuk tim kesehatan memang dibutuhkan tim kesehatan itu Untuk misalnya ini ada dokter PD ya, dokter PD adalah dokter ortopedi Yang lain nanti kita ikut semua, ikut semua koordinasi dari sana Jadi kita sampai sana melapor nanti mereka yang akan menugaskan di mana Untuk tim medis ini kita fokus 1 minggu di sana Kita ada 3 tahapan Yang pertama kita adalah tim medis Setelah itu kita ada tim trauma healing Kalau misalnya nanti memang dibutuhkan di sana Kita akan mengirimkan relawan yang di sana juga Jadi kalau untuk tim medis ini kita 1 minggu tempatkan di sana Untuk membantu memang penanganan pencana itu adalah 1 minggu Selain bantuan medis dan logistik PMI Tabalong juga membuka donasi bantuan Dari masyarakat yang ingin membantu para korban gempa Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan